Intro Tak terima restoran Ruben Onsu dituduh pesugihan Jordi Onsu akhirnya laporkan ke Polda Metro Jaya Jordi Onsu didampingi kuasa humnya Minola sebayang menyambangi Polda Metro Jaya Pada hari Senin 11 Pember 2019 sekitar pukul 10 lewat 30 waktu ini sampaikan barat Dia melaporkan dua kasus yang dirasa sangat merugikan setelah dua jam membuat laporan Jordi dan Minola menghampiri awak media yang telah menunggu Pertama Jordi melaporkan akun Youtube Hikmah Kehidupan berjudul mengejutkan Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugihan Sudah makan korban Jordi sebagai pemimpin perusahaan PT Onsu Pangan Perkasa PT OPP Yang menaungi geprek bensu merasa gram dengan akun Youtube tersebut Hal ini dianggap sebagai fitnah dan membuat kerugian Aku mewakili PT OPP melaporkan satu akun yang membuat berita tidak benar Bisa dibilang fitnah pencemaran nama baik yang mana akun tersebut bukan merupakan hasil wawancaranya sendiri Aku ingin memberikan efek jirah kepada akun tersebut ujar Jordi di lokasi Menurut Minola di dalam akun tersebut memang ada orang-orang yang dicatut namanya RK Ia pun menyerahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan Hal kedua yang dilaporkan adik dari Ruben Onsu itu adalah beberapa akun Instagram yang diduga menghina keponakannya Betran Peto Sebuah akun diketahui mengunggah foto Betran yang kepalanya diganti dengan wajah binatang Jordi Onsu pun menurka Kita bersama manajernya Betran Peto Terry melaporkan beberapa akun Yang mengubah wajah asli Betran Peto dengan wajah hewan Ada kata-kata tidak bagus juga dan ancaman ujar Minola lagi Oleh sebab itu kedua kasus ini dengan berkas nomor TBL 7252 Reskrimsus melanggar Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang IT Junto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 Akun Youtube Hikmah Kehidupan memang menyadur ulasan channel Youtube milik Robby Purba Roy Giosi dan Depen yang menjelaskan beberapa ciri warung atau tempat makanan yang menggunakan pesugihan Dalam video berdurasi 30 menit itu Robby Purba juga menanyakan perhatian apa yang akan terjadi pada seseorang Yang makan di tempat makanan yang melakukan pesugihan Namun ternyata mulut Roy Giosi tidak berdampak secara signifikan Nggak akan ketahgian kecuali dia makan di situ terus jawab Roy Di sisi lain Depen juga pernah bercerita bahwa Sang Ibunda pernah mengalami Pengalaman kurang menyenangkan saat membeli makanan di tempat yang melakukan pesugihan Ia menyebut Sang Ibunda mengalami muntah-muntah saat mengkonsumsi makan tersebut Pesan makanan Ibunda di salah satu makanan di take away Sebenarnya terkenal pakai itu Tapi tiba-tiba pengen itu dan dia peka pas makan itu setelah itu muntah-muntah tepar Kata wanita berhijab yang dipanggil Epin itu Di akhir video baik Epin dan Roy Giosi pun memberikan inisial nama tempat makanan di Indonesia Yang melakukan pesugihan Satu tempat makanan terkenal di Indonesia pakai pesugihan awal namanya G Kata Elvin Kemudian Roy Giosi menambahkan inisial R Itulah guys terkait masalah keluarga Onsu yang tak terima Restorannya disebut melakukan pesugihan Jangan lupa komen like tentunya subscribe Terima kasih telah menonton